Polisi menetapkan tersangka dalam membunuhan seorang penyandang disabilitas di Kemayoran, Jakarta. Tersangka merupakan teman dekat korban. Pusat membunuh, tersangka mengambil telpon genggam dan motor milik korban. Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi terkait pembunuhan berencana di kawasan Kemayoran, Jakarta. Dalam rekonstruksi yang digelar tadi pagi di halaman Subdit Resmo Polda Metro Jaya, adegan demi adegan diperagakan langsung oleh tersangka. Total terdapat 12 adegan yang diperagakan oleh tersangka. Mulai dari adegan saat tersangka dan korban berkenalan dan diajak perhubungan intim, hingga pembunuhan korban. Tersangka ingin menguasai barang yang dimiliki korban, yaitu sepeda motor dan juga handphone. Sehingga tersangka pada saat itu menyiapkan pisau yang diambil dari dapur rumah korban, kemudian menaruhnya di bawah lemari yang sudah disiapkan. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita adalah pisau yang digunakan untuk membunuh. Kemudian juga satu unit motor Honda B, kemudian HP, kemudian ada powerbank, kemudian pakaian, kemudian ada uang tunai sebesar Rp57.000, STNK mobil, lana jean warna hitam dan sebagainya. Akibat daripada perbuatan tersangka, penyidik telah menetapkan tersangka sebagai pelaku daripada pembunuhan berencana. Dalam kasus pembunuhan ini, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidir pasal 338 KUHP, dan atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.